selamat menikmati Alhamdulillah Saya Ketua LDNU Kota Tasik Mulaya Berkesempatan pada kesempatan ini Untuk sedikit Bisa menyempeng beberapa pesan-pesan Agama menjelang Adil Fitri Selawat dan salam Semoga selamanya dilimpah curahkan Kepada Nabi Nisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya Dan seluruh umat Sebentar lagi Kita akan menghadapi Adil Fitri Ini kembali Fitri kepada kesucian Kita harus memakumi bahwa Adil Fitri Adalah kembali kepada kesucian Setelah kita melaksanakan puasa Selama satu bulan penuh Kita harapkan bahwa Kita akan kembali kepada kesucian Untuk yang berkuasa Untuk yang berkuasa Itu akan Mendapat dua Kegembiraan Yang pertama Kegembiraan Tadkala Bertemu dengan Allah Yang kedua Kegembiraan Tadkala Berbuka puasa Artinya Kegembiraan Tadkala Mengakhiri puasanya Untuk Menyambut Hari Raya Yang Idol Fitri Pemirsa TPNU Yang berbahagia Kadang-kadang Kita terlena Untuk menyebut Idul Fitri Dengan Berbagai persiapan Membeli baju yang baru Sepatu yang baru Memperindah rumah Dan sebagainya Bukan tidak boleh Silahkan Kalau memang ada Untuk Semua itu Tapi jangan malah Kita terganggu Dengan urusan-urusan itu Sementara Tadkala Ketemu hadirku Idul Fitri Ma'ana Idul Fitrinya Tidak kita dapati Bisa iliman Bisa jadid Walakin Iliman Tua'atuhu tajid Bukanlah Hari Raya itu Memakai baju yang baru Tetapi Hari Raya itu adalah Meningkatnya Ibadah kita Meningkatnya Tua'at kita Kepada Allah Ini yang kadang-kadang Terlupakan Akhir Ramadan Menjelang Il Fitri Orang berbondong-bondong Ke pasar Berbondong-bondong Kemong Berbondong-bondong Ketempat-tempat Perbelanjaan Tapi di Akhir Ramadan Orang-orang tersebut Lupa untuk Memperbanyak itikab Di masjid Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada Sepuluh akhir Ramadan Memperbondong-bondong-bondong yang tersebut Memperbanyak itikab di masjid Mengrencangkan Ikat pinggangnya artinya betul-betul waktunya dimanfaatkan untuk bertakarung kepada Allah karena di akhir Ramadan itulah banyak keutamaan-keutamaan sebagai minat keterangan Ramadan awaluhu rahmatun wa asatuhu maghwira tun wa akhiruhu itu minatlah pembebasan dari api neraka maka sepuluh akhir Ramadan harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik yang terakhir akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, menjelang sholat Idul Fitri ada kewajiban kita untuk melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah zakat fitrah kalau disampaikan sebelum sholat Idul Fitri itu adalah zakat namanya tapi kalau disampaikan setelah sholat Idul Fitri bukan zakat lagi, tapi hanya sodakoh nah, makna dari zakat fitrah itu sendiri betul-betul agama islam memperhatikan masalah kepeduluan sosial bayangkan berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar orang yang mengeluarkan zakat fitrah di dunia ini kalau dihimpun akan terkumpul dan berapa juta di bagikan kepada yang berhak untuk menerimanya ini artinya Idul Fitri pun kita sudah diberi pelajaran untuk melakukan amaliah-amaliah yang menyentuh untuk peduli kepada sesama manusia yang terakhir yang terakhir yang harus kita perhatikan bahwa setelah kita menyambut Idul Fitri dengan sholat sunat Idul Fitri memperbanyak takbir berselatur rahmi, bermaaf-maafan ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa tanggal satu sawal itu pun pemimpin bala tentara jin itu berpedato di satu lapangan bahwa diindruksikan jin-jin itu untuk mengganggu manusia yang menyambut Idul Fitri sehingga banyak umat islam yang terboda 30 hari dia melaksanakan ibadah puasa tapi satu sawal dia sudah tidak kemestid lagi satu sawal dia sudah melaksanakan nasihat lagi satu sawal dia sudah lupa lagi kepada Allah na'udzubillah subhanahu wa'udzubillah mari kita jaga kesucian dari kita setelah kita berkuasa dan menyambut Idul Fitri mudah-mudahan betul-betul kita meraih kepada kesucian yang mulia dari sisi Allah itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini pemirsa TPNU yang berbahagia tentunya walaupun hanya sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya kurang lebihnya kami mohon maaf yang baiknya dari Allah yang salahnya kesalahan kami kebodohan kami tidak-tidak bisa dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati